Kali ini perusahaan kelengkapan olahraga terkemuka di dunia Adidas kena amuk warganet Indonesia. Komentar bernada amarah memanjiri laman Instagram Adidas Singapura usai rilis produk sepatu bertema wayang kulit. Adidas Singapura menyebut wayang kulit berasal dari Malaysia. Tak hanya Singapura, laman Instagram Adidas Filipina pun dibanjiri kecaman warganet. Namun, caption unggahan yang menemui kontroversi tersebut saat ini telah diubah oleh pihak Adidas. Keterangan terbaru menyebut wayang kulit menginspirasi budaya lainnya di Asia Tenggara. Sepatu tersebut merupakan kerjasama dengan desainer asal negeri jiran Jamie Chung. Dan bisa ditebak, laman komentar akun Jamie juga diserang warganet. Akhirnya, Adidas meminta maaf. Dalam unggahan terbarunya, Adidas menyebut wayang adalah bagian dari budaya Malaysia. Namun, mereka meminta maaf karena tidak menyebut wayang kulit aslinya berasal dari Indonesia. Kesenian wayang sendiri menyebar di beberapa negara di Asia Tenggara. Di Malaysia, wayang banyak ditemukan di Kelantan, Johor, dan Kedah. Wujud tokoh-tokoh pewayangannya pun terlihat lebih gempal. Sementara wayang Thailand atau Sia menggunakan kostum, hiasan, ornamen, dan corak wajah khas kesenian Thailand bernama Khon. Namun, seperti dilansir dari laman UNESCO PBB sendiri, wayang kulit diakui secara resmi tanggal 7 November 2003 sebagai warisan budaya tak benda dari Pulau Jawa dalam kategori Masterpiece of Oral and Intagible Heritage of Humanity. Tim CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.